Pemerintah Provinsi Jambi melalui Satgas Karhutla mengusulkan bantuan helikopter kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendukung penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di provinsi tersebut, mengingat Provinsi Jambi sudah bersatu siaga darurat Karhutla. Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan satu unit helikopter ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, menyusul meningkatnya status Provinsi Jambi dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat Karhutla. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, pada Rabu 24 Maret mengatakan, bantuan helikopter guna mempercepat penanganan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, mengingat Jambi sudah berada pada status siaga darurat Karhutla. Selain dapat mempercepat penanganan kebakaran melalui udara dengan metode waterbombing, yaitu pengembangan air pada kawasan yang terbakar, helikopter juga mendukung proses teknologi modifikasi cuaca TMC jika memang dibutuhkan. Meningkatnya status Karhutla di Jambi dilakukan setelah tiga kabupaten di Jambi, menaikkan status menjadi siaga darurat Karhutla, yang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Muaro Jambi. Hal tersebut dikerenakan sudah terdapat hutan dan lahan di tiga daerah itu yang terbakar. Selain karena tiga kabupaten tersebut menaikkan status siaga darurat Karhutla, terpantau juga hingga pertengahan Maret 2021 sudah terdapat 65 titik panas berdasarkan pantauan BMKG dan petugas di lapangan.